Menjaga aja prestasi, ibarat kayak persib lah kalau sudah juara. Ya, gimana? Intinya hari ini para pengumuman bahwa akan dikirim surat pemberhentian. Pemberhentian, saya sebagai Gubernur Jawa Barat, pemberhentian Pak Umus sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Tidak terasa sudah lima tahun, di 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Ini formalitas administrasi yang harus dilakukan. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan. Sehingga ada peresmian Kujang Sapa-Sapa, persiapan, persiapan peresmian Situ Bagendik. Dan kerja-kerja lainnya yang masih menjadi semangat kami di sisa 42 tahun. Pada masyarakat Jawa Barat, tentunya kami memohon maaf lahir batin kalau selama lima tahun ada kekurangan-kekurangan, cahilapan. Kami sudah bekerja keras, walaupun mungkin hasilnya tidak semua sesuai harapan. Tapi sampai minggu kemarin ada 541 penghargaan, menandakan ada 541 perubahan selama lima tahun dari berbagai bidang yang dimonitor sebelum sesudahnya terjadi perubahan yang signifikan. Itu saja saya kira bicara hari ini. Dan kita saling mendoakan, gimana tahun depan? Ya, kita lihat saja dari minggu ke minggu berikannya kan berubah-berubah ya, itu lah politik. Yang penting kalian mendoakan mudah-mudahan yang terbaik buat kami berdua, saya dan Pak Ud. Selepas masa jabatan, nanti rencana sepeda apa? Selepas masa jabatan. Saya mau pamit dulu, mau keliling dunia dulu. 10 tahun tidak keluar negeri yang sifatnya pribadi. Dengan keluarga, bukan badai kemana, tapi intinya bawa jalan-jalan dulu. Refresing istirahat. Pak, mungkin pencapaian apa sih Pak yang paling bisa dibanggakan dan kurang... Pencapaian yang paling bisa dibanggakan, mengenolkan desa miskin tertinggal-sangat tertinggal, dari seribuan menjadi nol dalam waktu 4 tahun. Itu pencapaian. Kemudian reformasi birokrasi, kita mendapatkan yang birokrasi terbaik, se-Indonesia, itu juga menjadi kebanggaan. Lain-lain ada di 540-an itulah. Tapi dua terbesar salah satunya itu, dan juga menjaga ekonomi Jawa Barat terbaik di Indonesia. Juga investasi menandakan kita fokus dan mengawal proyek-proyek infrastruktur besar. Di zaman kami selesai Cisung Dau yang 12 tahun menunggu, di zaman kami selesai kereta api cepat, yang akan diresmikan bulan depan. Ketajati sudah bisa seaktif-aktifnya, Pak Timban juga di zaman kami memimpin. Jadi pencapaian infrastruktur, pembangunan desa, birokrasi yang terbaik, itu mungkin yang saya ingat sebagai salah satu pencapaian utama. yang dirasa masih kurang puas, apa Pak? Ya masih banyak ya. Mungkin transportasi publik sudah perlu kita berikan dorongan lebih jauh, karena tidak mudah, karena organisasinya juga baru dientuk, khususnya Bandung Raya. lain-lain sih, mayoritas berita baik. Paling sedikit lagi urusan alur Zaidu. keundangan Pemprov kan ada pada kelancaran sosial kemasyarakatan, dan dulu pembebasan lahan, dan itu sudah selesai tugasnya. Jadi bahwa sosial kemasyarakatan juga sudah lancar, sekarang bolanya ada di KCCB untuk persiapan tanggal 81. Ya nanti, hari Kamis besok saya presentasi ke istana tentang konsep transportasi publik, karena sudah disimpulkan transportasi publik ini mayoritas harus dikerjakan oleh pemerintah pusat, oleh daerah APBD harus. PJ Gubernur Jawa Barat, Pak, insya Allah hidup manis tidurnya. Kayaknya ya, tinggal melanjutkan apa yang sudah kami reformasi, sebutkan semua dimensi, semua dimensi sudah disentuh, tidak perlu ada konsep baru yang gimana, semuanya sebutkan ada. Jadi adanya si PJ ini, yang penting menjaga saja prestasinya. Ibarat kayak persi, kalau sudah juara, mempertahankan saja, tidak usah banyak konsep baru, supaya hasil lima tahun ini terjaga dalam satu tahun lebih, menjadi penjabat kira-kira begitu. Dan para penjabat Pemprov, sudah punya spirit, siapapun penjabatnya, kerja mereka tetap standarnya seperti saat kami memimpin bersama Pak Uli Jawa Barat. Jadi tidak akan ada pertolongan, semua sudah sangat-sangat berharga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!